Terima kasih. Sosis gak? Sosis gak liat? Emang tadi ada si sosis disini? Tadi ada disini gak. Tadi orangnya yang nyiapin piring di atas meja ini. Mau ketemu sama sosis. Mau makan sosis. Biasanya sosis itu temenan sama kentang nih. Ya gak tau lah belum ada. Kalau salmon, salmon. Aku belum liat salmon. Kalau gak salah salmon katanya udah berubah. Jadi apa sekarang? Tau tuh. Gue ketemu sama si salmon dan dia udah bener-bener berubah. Jadi apa dia? Dia sekarang udah jadi mawar. Aduh kenapa dia jadi mawar ya? Gak tau nih. Tapi ada emang salmon gulung bentuknya kayak bunga mawar. Buat yang suka sama sashimi bisa coba nih. Kreasi baru dari para mahasiswa di kampus daerah Surabaya. Salmon bunga mawar. Kayak apa? Wow. Japanese food lovers? Pasti gak asing lagi kan sama salmon sashimi? Nah, ada inovasi unik nih dari sajian ini. Yakni salmon gulung bunga mawar. Tenang. Gak pakai mawar beneran. Melainkan bentuknya yang dirangkai ala bunga mawar. Kayak gini nih. Membuatnya mudah. Hanya butuhkan ketelitian teknik menggulung aja. Kreasi salmon bunga mawar ini asli buatan mahasiswa Institut Kuliner Tristar. Di kawasan Jemursari, Surabaya. Mereka mengolah salmon karena banyak diminati warga Indonesia. Wah, keren. Pasti rasanya enak tuh ya. Wah, salmon. Buka dong nih. Lepas mantasifnya. Sis, dari mana sis? Biasa bro. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Emang takoyak itu... Makanya Jepang kan? Iya, tapi di Jepang gak gitu populer. Sapa bilang? Makanya kurang disukain di Jepangnya. Masa sekirin lah, Tih. Itu dari Jepang, Tih. Tapi ternyata cemilan dari Jepang itu justru populernya sama masyarakat Indonesia. Kalau di Jepang kok kurang disukain. Kalau di luar Jepang, takoyaki itu jadi cemilan favorit. Tapi di kota asalnya, di Osaka, cemilan ini sebenarnya tidak begitu disukai. Melalui sebuah survei, sebanyak 75% penduduk Osaka hanya mengkonsumsi takoyaki sebulan sekali. Atau bahkan tidak sama sekali dalam sebulan. Oh, gitu. Alasannya beragam mulai dari proses tokoyaki yang kelamaan, terus seharusnya juga mahal, jarang juga penjual tokoyaki di sana. Meskipun akhirnya tidak dengan sengaja mencari makanan ini, hanya membeli saat kebetulan melewati penjualnya saja. Tapi di Osaka itu ada penjual tokoyaki yang sampai panjang antriannya cuma untuk beli tokoyaki itu. Dan tokoyakinya enak banget. Itu di mana tuh? Nanti gue ke sana besok. Ah, lu cuma di Tokyo doang? Gue di Osaka juga, Yokohama. Berjalan-jalan. Libur saya. Kita kerja ya? Apa-apa, jadinya aja. Ya udah, kita aja yang kerja. Lu kerja nggak? Kerja dong. Iya kan? Ya biar aja libur sendiri. Libur bareng dong. Umbi bunga bangkai ternyata bisa jadi makanan loh. Ih, malah bisa. Kelompok Ibu dan Mawa Nita di Bogor. Dia berhasil mengolah umbi dari bunga bangkai menjadi tepung. Dan tepung tersebut diolah menjadi makanan layak konsumsi. Rasanya tidak jauh beda dari kue biasanya. Tanya teksturnya saja yang lebih kenyal dan warnanya cenderung lebih kusam. Tapi kan dapetin bunga kayak gitu kan agak repot. Ini juga disebut, tepung ini disebut juga sebagai tepung suwek. Di mana cara mengolahnya memang harus teliti untuk menghilangkan bau dari bunganya. Bunga bangkai. Iya, selain terbukti bisa menjadi bahan pangan, tepung ini juga berpotensi mencegah berbagai macam penyakit seperti jantung. Juga menekan gula darah untuk penderita diabetes. Ini suci terbatas, udah nggak bisa lah. Karena bunga bangkai kan langka. Reflesi Arnoldi. Jadi kayak ketika udah mati, udah tuh cuma sekali itu doang kali. Kuenya, nggak bisa produknya terus-terusan. Kemarin ya, kan ini yang nyimpen kita di atas meja, di piring atas meja makanan ini ya. Dia sempat ketipu gitu. Kenapa? Pas dia lagi makan, eh ketipeng, eh ketipeng gitu. Tapi sabun. Oh, dikira makanan. Dikira makanan. Ketipeng dia. Emang ada gitu sabunin ke dalam makanan? Ini ada seorang seniman namanya Rochelle. Dia membuat kreasi unik dari sabun. Dengan bantuan alat lukis dan alat pahat, ya berhasil membuat sabun menjadi bentuk makanan. Mulai dari paha ayam, sapi, kue pie, sampai hamburger. Itu semua ternyata sabun. Pas dia makan, eh ketipeng. Ketipeng. Kalau gue sih sukanya makanan Jepang. Oh ya? Oh, gue suka takoyaki tadi. Enggak, sushi. Oh, sushi. Oh, suka-sushi juga. Suka sushi. Walaupun buat telor ya, tapi gue suka sushi. Biasanya kalau makan sushi gimana sih? Makan sushi ada seorang Jepang lah. Enggak, biasanya kalau makannya gimana? Makannya? Makan lah. Kok? Nah, gak boleh sembarangan. Kok sembarangan? Ada tata keramanya dalam makan sushi. Tata keramanya dalam makan sushi. Buat yang belum tahu, ini ada nih. Ternyata makan sushi itu punya beberapa peraturan. Yang pertama, aturan dalam menuang kecap asin ke dalam piring kecil. Seharusnya sedikit demi sedikit dan seperlunya saja. Agar kecap tersebut tidak tercacar di meja. Kemudian, dalam penggunaan wasabi. Sebaiknya kita tidak mengoleskan wasabi di atas sushi seperti selai pada roti. Tapi bentuk bulat wasabi terlebih dahulu dan kemudian taruh di atas sushi. Tapi bentuk bulat wasabi terlebih dahulu? Oh, jadi gak boleh asal templok doang. Biasanya kan kalau kita lihat tuh, kalau penyajian sushi tuh ada wasabi, pasti wasabinya bentuknya membula. Gak bisa asal main diselaiin gitu tuh gak boleh. Aku baru tahu nih wasabi itu bentuknya kayak gini ya. Nah, dalam menggunakan garpu juga sebetulnya tidak diperkenankan. Harusnya makannya pakai sumpit atau tangan. Atau pakai tangan. Nah, itu udah cukup dicelupkan ujung sashimi ke dalam kecap asin. Gak usah jadi rendem gitu. Tapi kalau kita terserah juga sih. Terserah orangnya sih kalau orang yang doyan. Cuman ini ternyata ada aturannya. Yaudah, kalau gitu kita kabur aja yuk. Yuk, cabutlah yuk. Sebelum yang punya makanan yang datang. Iya, yang naruh piring di atas meja. Mejanya di atas piring. Piringnya meja. Dia datang. Ya, ya, ya. Yaudah, sampai jumpa ya. Ketemu lagi di pagi-pagi. Semangat! Coba, coba, coba. Semangat, coba, 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 coba.